assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut video cara meger pada kabel untuk instalasi untuk alatnya saya menggunakan merek Yorizo dengan model 3125 coba lihat seperti ini alatnya bisa dicoba dinyalakan terlebih dahulu untuk memastikan alat bekerja dengan baik ya lihat pada indikator baterai jika hanya satu bar lebih baik direkomendasikan untuk mengganti baterai karena jika baterainya lo bisa mempengaruhi hasil megernya nanti ya tidak akurat lalu pastikan jarum penunjuk ini diangka nol jika tidak alat meger perlu dilakukan kalibrasi ulang sebelum melakukan meger pastikan syarat-syarat untuk melakukan meger nya terpenuhi dimulai dari memastikan tidak ada arus listrik pada kabel yang akan di meger lalu pastikan juga kabel-kabel tidak terkoneksi pada MCB ya pada sirkuit breaker maupun pada busbar terminal block dan sebagainya pastikan tidak ada beban yang terkoneksi pada instalasi kabel yang akan di meger seperti peralatan elektronik maupun lampu-lampu lebih baik lagi jika kabel belum dikoneksikan ke stop kontak maupun fitting lampu jadi benar-benar bebas dari pengkoneksian terminal karena pada saat meger itu dialirin arus listrik yang besar jika ada konduktor yang tidak terbukus isolasi yang terkoneksi seperti di terminal ini yang jaraknya dekat maka dia akan mengakibatkan radiasi sehingga pengukuran meger tidak maksimal lalu kabel-kabel dipisahkan diberi jarak ya seperti ini dan lebih baik lagi jika diberi tutup seperti last door jika kabel yang akan kita meger merupakan instalasi yang ada sambungannya lebih baik lakukan continuity terlebih terlebih dahulu ya untuk memastikan setiap kabel ini menyambung sesuai warnanya tidak ada yang tertukar lakukan short circuit pada panel ya kabel pada panel lalu lakukan continuity secara random pada ada stop kontak maupun fitting lampu ya Oke selanjutnya masuk ke bagian simulasi meger ini saya menggunakan kabel kabel sendiri tidak menggunakan kabel yang ada di instalasi ya kabel ini jenisnya nymhy ya 5x2,5 mili ya pada bagian ujung kabel sudah saya pisahkan dan beri pengaman oke lalu siapkan kertas form meger ya dibagi pasal dengan pasal 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 dengan netral lalu pasal dengan grounding tambahan lagi netral dengan grounding ya lalu nyalakan alat meger ya saya tempatkan pada posisi 500 volt karena kabel ini di lapangan dia menggunakan tegangan 380 jadi pada pengetesan meger gunakan arus yang diatasnya yaitu 500 volt tidak boleh melebihi batas kemampuan kabel ya di sini pada ketengah kabel tertulis 500 sampai 700 volt ya jadi tidak boleh melebihi dari 500 volt dia akan bisa merusak kabelnya selanjutnya pasang kutub prop pada alat sesuai warna hitam dengan merah kalau untuk yang warna hijau ini untuk pembumian jadi tidak kita pakai atur timer ya timer biar lebih maksimal dibuat 1 menit tapi biar lebih cepat saya buat 10 detik saja ya bila di lapangan instalasi pendek bisa menggunakan timer 30 detik bila instalasinya cukup panjang bisa dengan 1 menit ya timer 10 detik saya setting ya mulai dari pasal to pasal yaitu R dengan S ya kabel lainnya disingkirkan dan letakkan prop positif ke pasal lainnya nyalakan alat meger dikarenakan ini tipe megernya terlalu besar untuk instalasi kecil ya karena disini permintaannya megahome ya jadi dia overload ya karena disini yang muncul dia sampai 1 gigahome ya jadi melebihi di batas dari Mega jadi 1 giga hasilnya maka overload OL untuk mendapatkan nilai yang ada angkanya teman-teman bisa menggunakan alat meger yang lebih kecil kapasitasnya ya yang ada volt AC 250 volt dan paling tinggi 1000 volt sedangkan yang ini kan yang paling tinggi sampai 5000 volt berikut rumus mencari nilai nilai minimum resistansi tahanan isolasi nya ya rumusnya ya 1000 home itu merupakan nilai tetap dikali tegangan listrik yang dialiri pada kabel tersebut misalkan contohnya disini kabel untuk 3 pas ya berarti 380 volt ya berarti 1000 home dikali 380 volt sama dengan nilainya berarti 380 ribu home lalu dikonversi ke megahome berarti dibagi 1 juta menjadi 0,38 digenakkan menjadi 0,4 megahome berarti syarat minimumnya yaitu 0,4 megahome lalu berikut ini merupakan pencaratan nilai minimum dari PUIL ya dari PUIL 2011 disini tertulis untuk tegangan rendah dan tegangan menengah yang menggunakan potasi ujinya 250 volt itu nilai isolasi minimumnya 0,5 megahome ya sedangkan sedangkan yang menggunakan nilai ujinya 500 volt itu nilai minimumnya di atas 1 megahome oke karena ini udah melebihi batas ya dengan melebihi minimum nilai isolasinya nilai pentahanannya maka dianggap tolos ya bisa kita catat disini rasa R dengan S 1 gigahome ya seperti ini lalu selanjutnya coba pasal dengan netral ya berarti R dengan netral saya coba oke seperti ini saya nyalakan art nanggernya oke sama overload bila dia ada short atau kebocoran arus maka dia bar nya ini akan main ya naik turun tidak stabil berarti sudah tercapai kita catat lagi pada form megger sudah tercapai selanjutnya jika sudah selesai melakukan megger pada kabel yang ada di panel ya anggap aja ini kabel yang dipanel ya itu bisa temen lakukan grounding ya disentuh ke bagian bass bar groundingnya biar dia ngebuang arus sisa biar lebih safety oke sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati